Halo gamers, nah kenalin dulu gue Irvan, salah satu host dari Take One Yang kali ini bakal ngebawain berita terbaru dari Dreadout 2 Yang baru aja rilis kemarin, trailernya tanggal 15 Agustus Nah kali ini gue gak sendiri, di belakang gue ada temen gue namanya Gyo Nah dia bantuin gue jadi ya kameramen lah, walaupun gak ada gunanya juga sebenernya gitu kan Nah sebelum kita masuk ke inti pembahasan Yuk kita sama-sama tonton bareng dulu trailer terbaru dari Dreadout 2 Sampai jumpa Nah setelah sama-sama kita udah tonton trailer terbaru dari Dreadout 2 by Digital Happiness Salah satu game masalah Indonesia Tentunya yang bakal kita tanya nih, apa sih perbedaan Dreadout yang pertama dengan Dreadout yang kedua ini Walaupun kalau kita lihat di trailernya, game ini lebih ke arah action horror daripada survival horror Tapi tetep ada yang dibawa nih, salah satu hal yang sangat kental dari Dreadout 1 ke Dreadout 2 Yaitu smartphone-nya yang bisa kita gunakan buat nge-banish musuh-musuh yang ada di situ Nah kalau kita baca di website-nya juga nih, katanya game ini bakal menyediakan beberapa side quest yang nanti bisa kita temuin di dalam dunianya Kayak tadi juga bisa dilihat kalau kalian nonton introduction dari developer-nya dari Digital Happiness Dia ngomong kita bakal bisa berinteraksi langsung dengan beberapa NPC yang ada di sana Nah uniknya NPC-nya juga gak cuma dari mulai manusia doang nih Ada yang mulai hantu juga ya gak teripak Nah gitu Selain itu juga yang menariknya lagi di game Dreadout 2 kita bisa pake senjata yang beragam Ada mulai dari pisau, ada mulai dari kapak juga Dan katanya kita juga dapet beberapa ability di game ini Mungkin nantinya bisa buat nge-explore kotanya Atau mungkin nanti kita bisa buat ngelawan hantu-hantu yang ada di sana Kita juga belum tau kedepannya ability-nya itu untuk apa Nah kalau dilihat dari battle mechanic-nya ini juga udah lumayan fluid Cuma tidak se-fluid apa yang gue harapkan sebelumnya Cuma buat game developer asal Indonesia ini udah lumayan bagus juga Dan kerasa gitu feel dari kita motong pake kapaknya tuh kerasa beratnya Gak asal-asal yang tengen-tengan aja gitu nge-swing kapaknya Tapi yang gue harapkan dari game survival horror seharusnya durability senjatanya tuh ada Jadi gak full-fullan kita ngandelin senjata yang kita punya Kalau misalnya kita bisa terus-terusan pake senjatanya Dimana rasa survival-nya? Terus-terusan aja kita pake senjata kan Jadi jatuhnya lebih ke Silent Hill atau R.E.M.4 Ke action horror bukan survival horror Nah selain dari gameplay yang berubah di game ini Ada juga salah satu hal yang sangat ikonik dan berubah Lindanya itu sendiri Kalau di Dreadout 1 Lindanya lebih terlihat sopan Lebih terlihat anak SMA yang wajar Ini kalau di Dreadout 2 lebih kayak cabai-cabai-an nih Iya gak pak? Iya kan? Kayak cabai-cabai-cabai-an banget nih yang kita lihat di mari Nah selain silindanya aja yang berubah Grafis dari gamenya juga berubah Kita bisa lihat lebih alus, lebih realistis Walaupun tidak serialistis game triple E di Eropa Tapi lumayan lah buat developer-developer Indonesia udah bisa ngeluarin game kayak gini Dan gue sangat mengapresiasinya Nah menurut berita tadi nih Menurut kalian itu baik atau buruk sih perubahan gameplay dari Dreadout 2 yang kali ini? Kalau menurut gue kedepannya itu bisa jadi buruk bisa jadi enggak Kenapa bisa jadi buruk? Kalau misalnya nanti actionnya dieksekusi dengan tidak baik Berubah dong itu udah bukan survival horror lagi Kayak yang ada di tagline-nya sih Dreadout 2 di website-nya Jatohnya lebih full action horror Nah sekian dulu aja deh berita yang kalian mau gue bawain soal Dreadout 2 Yang baru aja rilis kemarin trailernya tanggal 15 Agustus Tentunya kita sebagai warga Indonesia Yuk kita support bareng-bareng developer Indonesia Dengan cara membeli produk originalnya Sekian aja berita kali ini Gue Irvan salah satu host dari Take One Mengucapkan terima kasih banyak yang udah nonton video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe And see you next time